Gimana kalau saya cari Sobri ke kamarnya aja? Gak usah, gak usah Ustadz. Siapa tahu aja Sobri lagi menuju ke sini ya. Takutnya malah gak ketemu nanti. Nah, hari ini Pak Ade sudah membuat miniatur Ka'bah dengan baik. Maka hari ini juga kita akan melaksanakan yang namanya manasik hajiz. Ya, dan kalian semua sudah mendapatkan baju ikhram. Nanti dipakai ya. Kemudian dihafalkan semua doa-doanya. Pada saat pelaksanaan nanti, Ustadz gak mau ada yang nyontek ya. Dilarang keras untuk mencontek, makanya hafalkan dari sekarang. Sampai di situ, Fahim Tum? Fahim Tum. Kalau begitu silahkan kalian ganti pakaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekarang kalian bubar. Ganti pakaian ikhramnya ya. Dipakai pakaian ikhramnya. Udah rapi, dong? Udah, dong. Tuh, hai, Kak. Gantung tuh pasti push. Wah, rapi nih, Kak. Wih. Loh, maksudku. Kak, baju ikhram siapa? Iya, Kak. Ini baju ikhram siapa ya? Aduh, paling aman ini punya sober. Yuk. Yuk. Lah. Baju ikhram ku mana? Dah. Lah. Lah. Tersetap. Tersetap di bawah aja. Lah. Masa aku gak pake baju? Lanjang dong. Aduh. Oke, ini aja nih. Bagaimana, Ustaz Musa? Apakah bisa kita mulai? Eh, sebentar, Ustaz. Sebentar, sebentar. Dari tadi saya perhatikan, sepertinya ada santriwan yang karum. Semuanya. Iya, iya, iya. Asun saya itu kurang. Ntar. Haikal, Asun, ada Indra, Lukman, ada semuanya. Sobri! Kemana, Sobri? Kemana? Haikal, Asun, Sobriwan? Gak tau, Ustaz. Ustaz, supaya cepet, gimana kalau saya cari Sobri ke kamarnya aja? Gak usah, gak usah, Ustaz. Siapa tau aja Sobri lagi menuju ke sini, ya. Takutnya malah gak ketemu nanti. Oh, Sobri! Aduh, kamu matahai, kayak sarung dililit begitu. Hah? Kayak tukang jamu tau gak? Mana bajunya? Diumpetin Ustadz sama Aikal Eh Sobri makannya jangan susun dulu Coba tanya Asun, emang gue ngempetin Sun? Enggak, oh Saya yakin banget sih Udah 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 Ya udah sekarang mendingan gini ya Aikal Asun kamu buatin Sobri untuk cari baju Ihromya Sobri Sampai ketemu ya Nanti akan ditemenin sama Ustadzmu saya Ustadz ya Ustadz saya pamit dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo 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 Eh repot aja Ya Allah Kamu tau gak ha? Kayak orang mau mandi di empang Maka kayak sarung begitu Hahaha Mandi di empang Eh Tau nih Ini ah Ada baju Ihromnya nih tuh 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 Di atas kasurnya Haikal Berarti Haikal Ustadz yang nyembunyiin Karena di atas kasurnya Haikal Makanya nyari tuh pake mata Udah tau gak sengaja lempar aku kekenceng lah Emm bukan gitu Sob Bukan Tadi Woi liat Baju Ihrom lu ulang Jatuh di bawah Sob Nah Abis itu Aikal ambil deh Cuma mungkin Lemparnya Kerencangan aja Sob Yaelah bilang aja Kalian itu sengaja mau ngumpetin ya kan Eh Sobri Kalo aku mau nyembunyiin itu Aku taruhnya di tong sampah Bilang aja kamu sengaja ya kan Eh stop Stop Udah Udah Hei Aduh Sobri Sobri Yang ketika udah ketemu baju Ihromnya Hah Lagian kamu juga sih Kebiasaan buang sampah sembarangan Naraw barang juga jadi sembarangan Sekarang kamu ganti bajunya Terus kamu ke lapangan Faimta Bantu Assalamualaikum Baik anak-anak Sekarang semuanya sudah berkumpul Ustadz akan jelaskan sedikit ya Pakaian Ihrom itu disunahkan berwarna putih Ya Artinya mengenakan pakaian Ihrom itu Kita akan memulai untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh Cara mengenakannya pun gampang Ya Untuk perempuan Kalian mengenakan seperti mukena untuk sholat Nah Kalau untuk laki-laki Itu ada dua bagian kain Ya Yang satu dipakai seperti sarung Nah yang satu lagi Dipakai sebagai selendang Ya Dan tidak memakai baju dalaman lagi Ya Caranya adalah Kalian selempangkan kain yang buat selendang itu Di atas bahu kiri Ke arah tangan kanan bawah Ya Jangan sampai terbalik Coba dicek tolong yang lain Ya Udah benar atau belum Tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ridwan Kalian boleh mengecek satu sama lain diantara kalian Masih ada yang kurang pas Atau ada yang juga mungkin mulai turun kainnya Dibenerin lagi ya Sekarang kita akan melaksanakan proses manasik Di antara lain ada tawaf, syaih, kemudian lempar jumroh Begitu Nanti pada saat pelaksanaannya Perhatikan baik-baik Ustadz Ridwan Jangan ada yang ngobrol Dan jangan ada yang bercanda Semuanya harus dilakukan secara khusyuk Fahimtum? Fahimtum Allahumma labaik Labaik Allahumma labaik Labaik kala syarik kala kalabaik Labaik kala syarik kala kalabaik Innal hamda Innal hamda Innal hamda Wa ni'mata Wa ni'mata La kawal mulk La kawal mulk La syarik kala La syarik kala Silahkan Ustadz Dibimpin Siap Awas jangan rebutan Awas yang tertip jangan rebutan Yang tertip jangan rebutan Ayo semuanya berbaris Berbaris Ayo ayo Labaik Allahumma labaik Labaik kala syarik kala kalabaik Nah ini kalau bisa dipegang dipegang Terus sambil baca Bismillahirrahmanirrahim Dipegang Disitu baru kita Subhanallah Walhamdulillah Walailah Kyidnya aku salah Ternyata salah Bukan kau tak perlu hardah Untuk kejahat sempurna Bermata indah Hanya didalam jiwa Bukan Bukan IbuРИ Akhir Akhir Ini baru уля cuman asyik baru latihan bangun apa mau dihukum jadilah diri sendiri ayo baca Allah Akbar Allah Akbar pelan pelan sayang Allah Akbar ayo lemparin Allah Akbar 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 Ustaz yang lempar Ustaz yang lempar ya semuanya harus pakai niat ya lempar jumroh merupakan salah satu simbol perlawanan terhadap setan kenapa seperti itu karena upaya perlawanan melawan goda setan itu wajib sekali untuk kita lakukan karena setan tidak akan pernah menyerah untuk menggoda setiap umat manusia jadi lempar jumroh ini adalah semangat kita untuk melakukan perlawanan kepada setan fahimtum fahimtum yuk yang semangat lagi lempar lagi yang semangat ayo jadilah diri sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam ya